We're back again, geng. Belanja udah, makan durian udah. Sekarang tinggal mengolah bahan-bahan jadi masakan yang super lezat. Selain bikin enak masakan, ngulek ini juga bikin tangan kita setengah. Ntar keluar ototnya nggak, sambil olahraga nggak sih hitungannya? Nggak ya? Yang gede kanan doang dong. Kalau abisin-in, mbak abisin supnya nggak sambil olahraga dong. Ca, caca. Apa sih? Kacamata hitam. Padahalnya kacamata kuning? Iya, nggak apa-apa aja. Mbak, ini tips dari Mbak Nola. Supaya kalau ngeluk bawang, matanya nggak terlihat nangis. Nggak boleh sih, kena cabai toh, paling kece. Nggak bener-bener, kamu tahu ini, ngapain nggak sih? Saya lagi kesel. Kesel? Saya dikasih uang belanja, apa cuan? Ya, sebenarnya bisa lihatlah ya yang paling gestrek diantara kita itu siapa. Tiba-tiba ngeluk pakai kacamata hitam. Tapi dipikir-pikir bener juga loh idenya. Kan kalau misalnya bawang, kita suka bikin berurai air mata tuh ya. Pakai kacamata hitam, jadi tetep kece kan. Nggak luntur eyeliner. Enggie mana sih? Tau, udah tenggap. Nggak terlaluan emang kan. Kita Enggie itu, masa-masa nggak mau bantuin. Paling dia datang dulu, udah jadi. Iya, kita yang udah... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rajin banget Mbak Mbak Baruku. Yang siang banget. Jangan lupa. Kelanjang lagi ya. Gini-gini. Aksesorisnya jagung sekarang ya. Back to nature sih, Mbak. Gengs, saya mau bikin rendang dulu. Karena ini yang paling lama, karena 7 jam saya harus. Harus. Gini-jujung makannya kapan. Gapapa. Gue pulang aja deh, gue mau makan. Oh gitu sih, nggak mau banget ngobain rendang gue. Pokoknya, Enggie, Enggie tolong bikin gue. Kemarin kita lihat di TV ada yang bilang, Oh Moms Sweet Moms, kemunculan geng baru ini adalah. Kita sebenernya dari anak-anak bayi ya, anak pertama aku tuh udah 14 tahun. Tadinya kita namanya bukan Moms Sweet Moms. Kita tuh tadinya tergabung di geng motornya Dylan. Gak boleh ah. Walinya kok gini sih. Enak banget sih baunya sih. Kayak ini sih, gue curiga. Gak, gak. Bener, ada yang aneh. Ada yang ganjil dari wanginya. Gak ada kemirinya. Biar apa sih. Gue ada apok-apok gitu ya. Gak pernah bikin kek ini. Ini sebenernya supu, mustinya gue yang bikin. Tapi dia gatel, pengen dia yang mulak. Gue gari, sama Punti Dola. Kira tuh bayi. Hahaha. Temu ini Punti Dola di The Prank. Sebenernya, jadi awalnya tuh kadang kita udah lama banget gak ketemu anak ini. Udah lama banget gak ketemu, udah lama banget. Sibuk banget. Kenapa cekernya gak potong kuku? Kukunya panjang banget. Oh iya, ini ada sakit. Skip. Gapapa, udah siarin kita gak potong. Gila gak potong punya pak cekernya. Kalau kita dua buku. Emang-mang buat gue garuk gitu. Ini kayak gue tampil. Giprak, mbak. Jangan dilempar mbak. Pakai perasaan dong. Ditimpuk loh. Kena juga kan? Gue juga udah kena tadi. Coba kita coba dengan cara lagi. Gimana gitu? Satu-satu besok lari. Ini tuh nolak sama Mona. Mau bikin sup apa pastel tutup sih. Banyak banget banget loh ini. Lah tuh, isian kuahnya kayak gini. Isiannya kayak gini. Gak bisa pastel tutup. Yaudah lah. Kita support lah pak kata temen lah. Bener. Dari kita. Kayaknya kita saling hukum. Tadi udah bikinin strateginya. Oh nih sayurnya kayaknya banyak banget nih. Mesti masukin setengah dulu. Terus ayamnya setengah dulu. Nanti masukin dikit-dikit. Biar gak kepenuhan. Eh ditumpahin semua. Jadi ribet emang kalau masuk bareng-bareng gitu. Oke. Ini kan lama nih. Nunggu. Ya kan? Sementara kita mau bikin. Coffee jelly pudding. Bikinnya gampang. Bahan-bahannya. Pake air. Pake coffee. Amat buku coffee. Mau pake jelly. Yang gak ada rasanya. Yang plain. Yang pesawat ya. Ingat ya. Rasanya yang plain. Yang pesawat. Pak cari. Wah. Pake mbak Besha. Magic banget. Oke. Jadi kalau pudingnya sih gak pake gula sama sekali. Ini bener-bener semain coffee sama jelly. Karena nanti aku mau pake gula jawa di atasnya. Gitu. Pas dessert. Nah. Gengs. Tadi kan aku udah janji mau bikinin rendang. Aku sih udah beli dagingnya. Tapi kalau bikin. Aduh gak mungkin malah tujuh jam. Rendang. Yaudah jadi. Ecopot lo. Ecopot lo. Tenang. Karena ini double vacuum plastik. Jadi aman kalau jatoh. Kalau udah dibuka. Langsung aja cenderungin. Tuh. Tuh. Ya kan. Tuh. 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 Udah deh. minyak, gitu. Oh bener juga. Kalau kena minyak, bukan kita minyak. Ini masakan terakhir ya? Masakan terakhir ya? Buat dia gak nyiprak. Lu suka masakin buat Bali ya? Empe goreng, pasti. Apa ya? Sampai goreng kari antriki? Apa? Saya sama Engie. Laki gue tuh kalau masak tuh jago banget sama semuanya yang teriyaki. Kalau bantu lagi pulang, gue tuh pasti masak ayam teriyaki. Daging teriyaki, terus abis itu kangkung juga gue pakein saus teriyaki. Totalitas, karena gue orangnya matching kan. Semuanya laki-laki gue happy. Iya perjuangan ya. Jadi hari ini semuanya rasa teriyaki. Teriyaki semuanya? Teriyaki semuanya. Mas Kario, kasian. Mas Kario, kasian. Makanya suka pendiem ya kayak gitu. Karena dikasih makanya cuma teriyaki. Kalau Mbak Mona, Mbak Mona. Suami saya yang penting ada sambel. Oh, jadi masih kayak sambel. Kadang-kadang sambel aja kayak sambel. Apalagi kalau ada meska. Suami saya kayak sambel. Terasi, tanpa terasi dong. Tapi ga pake lauk, sambel aja cukup. Sambel ya, kadang-kadang pake tempe aja dia. Oh, murah ya. Murah, murah. Dulu waktu masih muda-muda gaulnya bareng juga. Pada suatu hari, kita pengen banget keluar malam. Iya. Ayo diri.